Alhamdulillah ya kompor gas tidak jadi dirubah menjadi kompor listrik kepejakannya dibatalkan Oke sekarang saya mau mencari sesuatu ya di belakang rumah siapa tahu nemu sesuatu yang bisa kita manfaatkan kembali kita coba lihat ke sini ya Oh ada apa ini adalah sampah ya Oh di situ ada botol bekas Fanta ya mungkin ini bisa kita manfaatkan kembali saya ambil dulu ke bawah Oke jadi ini botolnya sudah ada di tangan saya langsung saja kita manfaatkan kembali ya pertama pertama saya mau buang labelnya ini dulu ya langsung saja kita klitek Oke masih ada sisa sedikit isinya kita buang juga eh wah merah kayak darah oke setelah seperti ini langsung saja kita beralih ke proses berikutnya saya sudah berada di depan kompor ya saya hidupkan saya kecingkin sekarang kita panasin botolnya kita panasin seperti ini ya kita ada garang sampai dia mengkeret Oke Alhamdulillah ya kompor gas tidak jadi dirubah menjadi kompor listrik kepejak 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 kepejaknya diperatalkan stafiro ini meledak teman-teman saya kaget aku ternyata bisa meledak beneran kaget aku ya pasti get get uang aduh piye ini kompornya langsung mati padahal masih hidup mungkin harusnya tutupnya dilepas dulu ya Oke sekarang saya mau cari botol lagi ya siapa kita tahu masih ada soalnya ini gagal meledak kaget aku oke setelah saya nyari-nyari lagi akhirnya dapat lagi ya tapi ini botol seprit nggak papalah sama saja sama kita keletek dulu labelnya Oke isinya kita buang biarin begini saja ya jangan jangan kita tutup nanti meledak kayak tadi get get uang temenan kaget aku ini tutupnya saya lepas ya jangan sampai meledak seperti yang tadi sama kita panasin begini sampai dia mengecil ya mohon maaf ya kalau dapurnya kotor ya beginilah panas ini keluar asap dari lubangnya oke saya akan pakai ini ya panas soalnya ini oke begini saja kita putar-putar kita balik-balik setelah seperti ini kita coba tutup ya sudah tak tutup sekarang tak panasin lagi bentuknya jadi seperti ini ya oke mungkin agak berantakan tapi kalau dilihat-lihat ini unik dan jadi lebih artistik ya tingkat seninya tinggi ini wala oke langsung saja kita aplikasikan jadi apakah ini sebelumnya saya menyiapkan dulu obeng dan juga baut oke sekrupnya dan juga daring kecil ya oke langsung saja kita pasang jadi ini adalah pintu kamar saya ya oke sekarang saya mau pasang alat yang sudah kita bikin tadi ini botol tadi yang sudah kita panaskan ya saya mau pasang disini ya seperti ini jadi ini tutupnya kita lepas dulu oke kemudian tutupnya ini kita tempelkan kita cari posisi yang pas kemudian kita skrup langsung ya kemudian ini botolnya tadi yang sudah kita panaskan kita pasang disini ya kita putar saja oke oke seperti ini ya sudah jadi jadi apa tul ini jadi handle pintu buat narik ya nah oke bisa ya sebelumnya pintu saya ini kan tidak ada handle pintunya jadi kesusahan kalau mau menarik ini bisa jadi handle pintu yang sangat mudah untuk kita pakai dan sangat murah wah ada Kak Bidar baru pulang dari sekolah oke terima kasih telah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa di video kreatif berikutnya mantap